Halo, ketemu lagi hari ini, sudah hari Jumat, tanggal 30 Oktober tahun 2020, tak terasa sudah bulan Oktober. Ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk melihat tulisan rangkuman bacaan hari ini. Oke, teman-teman, iya, fokuskan pada diri sendiri pada saat ini. Ya, mungkin saya sudah terlalu banyak ngomong tentang diri sendiri, but that's true, ya. Karena ini memang untuk kita, kita sedang membicarakan diri kita sendiri dan saya bukan tipe orang yang suka membahas-bahas orang lain. Kalau saya membahas orang lain, itu adalah bagaimana pengaruh mereka terhadap diri sendiri. Nah, dan ini kembali lagi, saya ingin menyampaikan buat beberapa teman, barangkali kita sering terjebak dengan komunikasi untuk membahas sesuatu yang di luar kendali kita. Aku nggak tahu what for. Itu mungkin memang sikap saya terhadap hidup, ya. Bahwa saya bukannya tidak mengurusi orang lain. Kalau saya tidak mengurusi sama sekali, saya bahkan tidak peduli untuk berbagi informasi tentang diri saya sendiri. Tapi itu tidak harus diungkapkan dalam bentuk kita bergosip tentang orang lain. Barangkali itu yang ingin disampaikan hari ini, daripada kita ngomongin orang lain dengan semua, you know, ceritanya, kenapa tidak kita diem, ya, fokus ke diri sendiri, dan membuat diri kita seperti orang yang berintegritas dan nggak suka kasak-kusuk ke sana kemari. Sorry kalau saya menyinggung, tapi itulah yang saya dapat hari ini, ya. Karena kita tidak sedang ngomongin orang lain, tapi kita ngomong tentang diri sendiri. Dan itu caranya adalah attracting, not chasing. Jadi, kadang-kadang, kalau kita ngomongin orang lain, kan kita berharap mereka melakukan sesuatu. Padahal mereka nggak bakalan melakukan apa yang kita inginkan. Orang kita nggak ngomong sama dia. Kalau kita ngomong sama dia, kita berharap dia melakukan sesuatu. Dia kan terinformasi. Ini mereka tidak terinformasi. Kita berharap sesuatu dari dia. Itu kan ajaib namanya. Mereka kan bukan mind reader, ya. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah tidak chasing mereka melakukan sesuatu. Kenapa? Karena udah jelas mereka nggak paham apa yang kita inginkan kalau kita nggak ngomong. Terus kita kemudian kecewa karena dia tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan. That is absurd, no. Kalau buat saya, absurd, ya. Tapi, justru itulah yang paling sering dilakukan oleh orang dari pengamatan saya. Which is buat saya adalah itu buang-buang energi, buang-buang waktu juga. Nah, pada saat ini, kartu yang keluar, dan ini seperti memberi justifikasi saya untuk bicara panjang lebar tentang diri saya sendiri. Jadi, sorry kalau menyinggung. Tapi, intinya adalah ketika kita melakukan semua yang terbaik tentang diri kita tanpa berupaya untuk memastikan orang lain melakukan sesuatu tanpa kita mengupayakan, ya. Jadi, kita nggak ngomong apa-apa. Kita berharap mereka melakukan sesuatu untuk kita. Itu kan impasible aja, gitu kan, ya. Kecuali kebetulan mereka punya pikiran yang sama. Ya, kalau sama. Kalau nggak, ya who knows, gitu kan. Jadi, sekarang don't chase, ya. Don't chase orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita tanpa kita mengatakan sesuatu. Kalau kita menginginkan, kita katakan. Tapi, lebih penting lagi. Karena kita tahu kenapa kita nggak ngomong. Karena kita tahu itu nggak pantas diomongin juga, ya kan. Jadi, kita nggak ngomong. Kan, kita langsung berasumsi. Harusnya kan dia tahu. Masa sih dia nggak tahu? Ya, nggak tahu juga, kan. Dia punya otak yang berbeda. Dia punya pengalaman yang berbeda. Jadi, sekarang lakukan apa yang menjadi bagianmu. Barangkali itu yang mungkin dominan pada hari ini, ya. Choose love. Ya, pilihlah cinta. Artinya apa? Ya, udah cinta. Itu artinya bukan kita mencintai orang lain dan kita melakukan sesuatu kepada dia. Nggak. Pilihlah cinta ketika kita tidak berprasangka buruk. Ketika kita melihat semua adalah hal yang memberi kita kebahagiaan. Kalaupun ada masalah, kita pilihlah mana yang buat kita, mana yang orang lain. Mana yang di dalam kendali kita, mana yang tidak di dalam kendali kita. Kalau tidak di dalam kendali kita, ada gunanya nggak kita ngomongin? Kalau misalnya ada gunanya, itu pengaruhnya adalah kepada orang yang kita ajak ngomong supaya dia tidak terlalu cemas. Fine. Ada manfaatnya. Kalau tidak, jangan. Dive each other space. Dive. Give. Sorry. Give. Jadi, masing-masing beri ruang untuk mengerjakan apa yang mereka lakukan sendiri. Ini digambarkan dengan Saturnus, Mars, Venus. Semua ada jalannya sendiri. Ada putarannya sendiri. Jadi, mereka nggak saling ganggu juga. Dan, forgiveness. Kalau memang ada kejadian yang membuatmu tidak suka, maafkan. Kecuali kamu ingin mengatakan kepada orang tersebut tentang apa yang kau rasakan. Dan kalau itu memang membantu dirimu heal, sembuh, katakan. Tapi jangan ngomong pada orang yang tidak ada hubungannya dan kamu gosok-gosok-gosok-gosok dengan ucapanmu membuat hatimu semakin terluka. Apa gunanya? Oke. Hari ini sebenarnya kalau saya lihat dari chart yang lebih detail, ini karena bulan sedang conjunction dengan Eris. Dan itu energinya. Ngosip, ngiri, jeles, dengki. Mungkin bukan kebiasaan kita. Somehow, energi itu ada. Mungkin datang dari dalam diri kita. Mungkin dari orang lain. Tapi, jeles, itu nggak akan ada kalau kita tidak menginginkan sesuatu dari orang lain. Kalau orang lain menginginkan sesuatu dari kita yang bukan milik mereka, kenapa harus diurusin juga? Biarkan. Biarkan saja. Dan pada saat ini bulan juga square ya. Square dengan Pluto dan Jupiter. Ini memang mungkin yang jeles sama kita atau kita jeles kepada orang lain adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Orang lain yang punya agenda sesuatu di balik itu. Jadi, kita kayak punya justifikasi untuk ngomongin kepada teman-teman, eh, tahu nggak dia itu ya sebenarnya ya. Kayak gitu. Tapi, ini kan memang energinya ada di langit. Jadi, kalau kita sampai terperangkap ke situ semenit, oke. Informasi udah datang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa membicarakan hal tersebut tidak akan banyak ada gunanya juga buat dirimu. Oke. Iya, jadi kalau saya ini... Lihatnya di sini ya. Saran. Kalau kita lihat dari depan. Jadi, situasinya Will of Fortune. Sesuatu terjadi dan itu bukan sesuatu yang kita duga. Dan ini tantangannya adalah kita bukan orang berwenang page ya. Ngomongin jelek tentang seseorang. Mungkin bukan kita ngomongin jelek tentang seseorang. Tapi orang lain ngomongin sesuatu tentang diri kita. It happens. Ini sarannya adalah Seven of Swords. Kalau saya melihat ini artinya, Nggak usah didengerin itu semua rubbish. Sampah. Nggak usah didengerin. Jadi, ya karena memang somehow datang juga ke telinga kita. Sampahnya tadi. Ya, hoax. Sampah. Itu... Dan itu berpengaruh pada hati kita hari ini. Dan itu kayaknya memang bahasannya dari awal akhirnya sampai ke situ. Kita lihat dari messages from spirit untuk hari ini. Sebagai penutup bacaan hari ini. Know all your power is in this present moment. That is one key to happiness. Ya. Jadi, artinya kalau saya lihat bacaan ini, apa, message ini. Kita agak sukar happy hari ini. Karena kita keganggu dengan omongan orang lain. Tapi sebenarnya kita tetap bisa happy. Kalau kita fokus pada momen saat ini. Dan kita memang hanya menginginkan sesuatu yang membuat kita happy. Jadi, kalau kita ketarik ke tindakan-tindakan yang membuat kita unhappy. Kita bisa menghentikan dan fokus lagi. Kembali ke diri sendiri tadi. Ya, tidak usah terlibat. Terhanyut dengan sesuatu yang hanya berbasis ketakutan. Itu semua sampah. Hanya menakut-nakuti kita. Tidak hanya membuat kita merasa tidak nyaman. Dan pada akhirnya, kalau kita ingin lebih baik perasaannya, Detach. Lepaskan diri kita dari semua energi yang membuat kita tidak nyaman tersebut. Oke, Wenita Indras dari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.